Pajibeneh masih di mea culpa, apa artinya peniten dalam hubungan dengan sakramentobat dalam gereja katolik? Dan kita membicarakan ini mengingat masa sekarang adalah masa menuju masa prapaskan dalam gereja katolik. Meskipun konten ini bisa ditonton kapanpun kita mau, tinggal klik dan tonton. Boleh juga subscribe. Dan masih saya ingatkan jangan lupa untuk tonton video-video renungan yang sengaja saya upload di channel lain, di channel Minorsum namanya. Link yang ada di bawah ini, disana kita mau mengunyah-ngunyah sabda sejauh kita bisa mengerti dan mudah-mudahan berguna bagi hidup rohani kita. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe, manakala ingin menemukan video renungan lain, maka ada notifikasinya dan klik lonceng itu. Peniten, apa artinya peniten? Jangan salah sebut ya. Dari kata pena, penen, hukuman, sanksi yang didapatkan, akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi pain, punishment, penalty, kurang lebih senada artinya. Lalu peniten, orang yang menyebutkan hukuman, sanksi yang menerima sanksi itu, tetapi dalam kata kerjanya peniteo, penitensia, penyesalan menjadi I regret, saya menyesal. Maka saya pantas mendapat hukuman itu. Nah, akhirnya kita menerima kata peniten di dalam bahasa Inggris, di dalam bahasa Indonesia juga, terjemahan langsung, orang yang mengakukan kesalahannya. Dan ini dalam hubungan dengan praktik pengampunan dosa dan pengakuan dosa, dan dalam hubungan dalam sakramen pengakuan dalam gereja katolik. Syukurlah gereja katolik memiliki sakramen pengakuan dosa. Ada orang yang mempersoalkan, manusia kan tidak bisa mengampuni dosa, sesama dosanya, Allah lah. Tentu, maka dengan ini juga dikatakan sakramen pengakuan dosa, namanya juga sakramen tanda nyata Allah yang hadir. Tanda nyata bahwa Allah sungguh mengampuni dosa kita. Apabila kita mau mengaku, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkannya. Api dari lilin yang berkelap-kelip, redup, meskipun akan mati dan tidak cukup terang, tidak akan dihembuskan, tidak akan dimatikan, kalau masih ada keinginan untuk hidup. Kita juga manusia begitu. Kalau masih ada keinginan untuk bertobat, meskipun dosanya besar-besar, Allah itu maha baik. Dan Allah yang maha baik, maha belas kasih, maha pengampun itu, ditunjukkan lewat sakramen pengakuan dosa. As that simple. Sesederhana itu. Maka kita mau melihat sumber kebacaan dari kitab hukum kanonik. Jangan lupa, kitab hukum kanonik bukan hanya melulu soal hukum-hukum praktis, eksekutif, bisa dieksekusi, tetapi juga menyakut dasar-dasar umum secara teologis. Kanon 987 sampai kanon 991, bab ketiga dari sakramen pengakuan dosa tentang peniten. Orang beriman kristianik, agar dapat menikmati bantuan, remedium, obat yang membawa keselamatan dari sakramen tobat, agar dapat menikmati keselamatan yang dapat kita temukan dalam sakramen tobat, haruslah bersikap sedemikian sehingga dengan menyesali dosa. Harus ada penyesalan. Kalau tidak menyesal, berarti belum sungguh mengakui kesalahan. Menyesali dosa yang telah ia lakukan dan berniat untuk memperbaiki diri. Harus ada niat juga untuk memperbaiki diri. Meskipun niat ini kadang redup, kadang tidak sekuat awalnya, yang pertama-tama ada niat. Bertobat kembali kepada Allah. Terarah kembali kepada Allah. Ada kerinduan untuk kembali setelah melihat ada kesalahan selama ini, mau memperbaiki diri. Kanon seri 988, paragraf pertama. Orang beriman kristianik wajib mengakukan semua dosa berat, menurut jenis dan jumlahnya, yang dilakukan sesudah baptis, dan belum secara langsung diampuni melalui kuasa kunci gereja, serta belum diakukan dalam pengakuan pribadi, dan yang disadarinya setelah meneliti diri secara saksama. Kalau ada dosa, aku ilah. Itu yang mau dikatakan dalam bahasa yang agak berat ini. Tetapi diteliti dulu diri kita sendiri secara saksama. Penelitian diri amat perlu. Persoalan kita adalah bahwa kita tidak tahu bahwa kita sudah berdosa. Saya mau mengakukan apa kalau saya tidak tahu bahwa saya sudah berdosa. Dianjurkan kepada umat beriman kristiani agar juga mengakukan dosa-dosa ringan. Ada dosa berat, ada dosa ringan. Dosa yang berat wajib diakukan, dosa ringan dianjurkan untuk diakukan juga. Bahwa saya telah secara tidak sengaja menjatuhkan piring dan melukai kaki temanku. Atau saya telah dengan sengaja merampok harta orang lain dan karena ingin dia menyerang, lalu saya membeladir, lalu saya menghabisi nyawanya. Wajib diakukan. Setiap orang beriman, kanon seri 989, sesudah sampai pada usia wajib dengan setia mengakukan dosa-dosa beratnya sekurang-kurangnya sekali setahun. Usia di mana dia dengan sadar, tahu, mampu, melakukan kesalahan dan mau, maka dia wajib mengakukan itu sekurang-kurangnya sekali setahun. Satu bagian dari hukum gereja kita. Kanon 990, tak seorang pun dilarang mengaku dosa lewat penerjemah. Dengan menghindari penyalahgunaan dan skandal, serta dengan tetap berlaku ketentuan kanon sebelumnya. Bisa dibuat penjabaran khusus, tetapi kita mau menjelaskan bagian ini, tidak dilarang mengaku dosa lewat penerjemah. Kalau misalnya bisutuli atau dengan bahasa lain, bahasa isyarat atau bahasa asing lain. Dengan menghindari penyalahgunaan dan skandal, pembocoran dari rahasia bilik pengakuan harus dihindari, harus dijamin bahwa tidak ada kebocoran itu. Dan tidak dilarang. Kanon 991 yang terakhir mengenai peniten. Setiap orang beriman kristiani berhak penuh untuk mengakukan dosa-dosanya. Ada haknya. Kepada bapak pengakuan yang dipilihnya, saya lebih nyaman mengaku dosa kepada Pastor Anu. Berbeda dengan perayaan ekaristi, ini bukan soal nyaman atau tidak. Tetapi dalam sakramen pengakuan dosa, berhak mengakukan dosa kepada bapak pengakuan yang dipilihnya. Yakni, yang telah disetujui secara legitim, meskipun dari ritus lain. Bukan dengan imam dari ritus Roma, tetapi masih dalam kesatuan penuh dengan gereja katolik. Dan ritus ini diakui sebagai bagian dari katolik. Dan memiliki kuasa legitim, tidak semua imam dengan sendirinya bisa mengakukan dosa. Mana tahu dia memiliki apa, terkena penalti, terkena sanksi. Maka harus diperhatikan juga. Sebuah kategori ringkas dan Pace E. Bene.